Oke, inner child adalah sebuah istilah yang menggambarkan bahwa di dalam diri manusia itu ada bagian dari dirinya yang masih bereaksi seperti anak kecil. Gitu ya, mungkin itu yang paling menggambar, itu yang bisa menggambarkan inner child itu apa, penggunaan istilah sehari-hari yang kita pakai. Kita bicara kalau mempengaruhi perilaku pada saat dewasa, tentu saja kalau itu bagian dari kita yang tadi saya bilang masih bereaksi seperti anak kecil, mungkin saja mempengaruhi diri kita pada saat dewasa. Nah, mungkin istilah yang beredar di masyarakat sekarang itu dibilangnya ada inner child yang terluka, sehingga kebawa sampai besar, kebawa sampai dewasa. Nah, ini kita sebetulnya bicara tentang apa yang disebut istilah yang lebih scientificnya, lebih ilmiahnya itu developmental trauma. Jadi, pengalaman-pengalaman tidak menyenangkan, adverse childhood experiences yang dialami pada saat masa kecil, dan itu kan tentu saja karena kita manusia yang utuh ya, kita manusia yang bertumbuh tuh dari kecil sampai dewasa. Nah, hal-hal yang tidak menyenangkan yang terjadi ketika kita kecil, dalam masa perkembangan kita, ya akan mempengaruhi apa yang terjadi pada saat dewasa, mempengaruhi bagaimana kita melihat dunia ini pada saat dewasa, mempengaruhi bagaimana kita bersikap, gitu, mempengaruhi kita sebagai manusia dewasa. Kalau kita bicara luka masa kecil tadi, inner child wound ya istilahnya biasanya, caranya yang nggak ada satu, yang pasti, karena akan tergantung juga. Tadi kalau saya merefer kepada, ada pengalaman-pengalaman tidak menyenangkan, ada, kalau istilah yang ilmiahnya tadi, developmental trauma yang mungkin terjadi pada kehidupan seseorang, gitu, maka kan kita perlu lihat dulu, pengalaman tidak menyenangkan yang dimaksud ini apa, gitu. Kalau misalnya ada trauma yang besar, trauma yang besarnya ini apa, terkait dengan apa, maka cara untuk memulihkannya pun akan tergantung dengan pengalaman tadi, gitu, cara untuk resolvingnya, gitu. Tidak ada satu cara yang berlaku untuk semua, inner child wound, gitu, istilahnya, atau satu cara yang berlaku untuk semua developmental trauma yang dialami oleh seseorang. Nah, jadi kalau saran terbaik saya adalah, jika memang merasa punya isu terkait dengan developmental trauma, atau istilah yang lebih sering dipakai, mungkin tadi inner child wound, gitu, ada baiknya untuk mencari bantuan profesional, obrolin, ngomongin tentang ini dengan orang yang tepat, supaya jelas bantuannya juga nanti tepat sasaran. Terima kasih telah menonton!